Kalau datang, siapa ini namanya? Saya Buda Saya dari Pemalang Saya Alek Untuk kesannya Mas Denny gimana? Oh, kesan Ini kan udah lama yang di sini kan Gaji udah bisa Gaji udah gede Pengalaman pasti banyak Apalagi mantan Jadi kesannya ya Kesan-kesan Terbaik ya Terbaik lah di sini Kesan terbaik di sini Sebenarnya banyak sih kesan terbaik Cuma yang paling baik lah Paling teringat lah Kesan paling baik itu Yaitu Ketemu semua orang-orang Indonesia Itu kesan paling baik ya Jadi ketemu sama orang Indonesia Yang tadinya Gue kan dari sana Dari Indonesia Kesini itu Tanpa melalui LPK Tanpa melalui Agen-agen Yang memberangkatkan Biasanya memberangkatkan Orang gitu ya Jadi gue tuh datang ke sini Karena Gue Apa Menikah sama orang Jepang Jadi istri gue orang Jepang Nah Dengan bisa Di situ Statusnya bisa pasangan Pertamanya Datang ke sini Pakai bisa turis Setelah itu Seminggu kemudian Deganti Ke bisa pasangan Nah Nah dari bisa pasangan itu Gue bisa kerja dan lain-lain Gitu ya Tapi bukan itu Yang paling berkesan Karena Selama datang ke sini Gue tuh kan Gak ketemu sama orang Indonesia Gak bisa Ngobrol lah istilahnya Gak bisa Membapas segala sesuatu Penek-penek gitu Keluhan dan lain-lain Nah ketemu sama orang Indonesia Itu kesannya Baik-baik aja Sampai sekarang Positif aja itu Jadi kesan paling baik itu Setemu sama orang Indonesia Kang-kang nganan Ngobrolin Masalah makanan Masalah budaya Dan lain-lain lah istilahnya Yang terpenting Gossip tetangga guys ya Kira-kira mau ngajak tawuran gitu Sampai ke orang-orang Indonesia Kan ngeci anjur Ama Bogor itu kan Terkenalnya dengan tawurannya Jadi Kalau kesan Terburuknya itu Kesan terburuk ya Mungkin Ya mungkin Sama lah Sama lah ya Karena dulu tuh Gua tuh Gua Islam Tapi Gua gak mengenal agama Islam Sendiri Setelahnya apa mas Islam KTP Ya Islam KTP Jadi padahal itu Dari orang tua Itu Dicekokin Dari mulai Gua lahir Dicekokin Islam Agama itu Jadi Dikenalin dengan agama itu Tapi Setelah gua tumbuh Gua Karah lingkungan mungkin ya Jadinya berubah Arah gitu Jadinya yang tadinya Suka Gua dulu muazzin Waktu SD tuh Iya Juara gak tuh Enggak Pokoknya di masjid Anak masjid lah disini Remas Waktu SD tuh Nah setelah SMP SMA itu udah Mulai Berbeda Jalurnya Arahnya Karena pergaulan sih Pergaulan lingkungan Nah pokoknya Jaga aja lingkungannya Jaga aja Lingkungan Pertemanan itu Harus memang bener-bener Pertemanan yang Baik gitu Sama orang-orang baik Nah gitu Berbeda arah Jadinya Gua Selama datang kesini Diberikan kesenangan Diberikan Apa Rezeki yang berlipah Tapi gua gak Mengingat Siapa yang ngasih Siapa yang ngasih gitu Jadi gua merasa Karena gua kerja keras Karena gua Punya kemampuan Gua mendapatkan Apa yang gua Inginkan Padahal bukan itu Esensinya Gua Dapat segala sesuatu Dari yang Ada yang ngasih Rezeki dari yang di atas Nah gua gak Gak ini Gak mengingat itu Meninggalkan Segala Apa Kewajiban Begitu Sampai-sampai Gua diambil Kesenangannya itu Dengan Percobaan Begitu Orang tua Meninggal Nah dari situ Udah Mulai sadar Alhamdulillah Sampai sekarang Mulai sadar Nah itu kesan ini Pertamanya Yang bikin gua ini Cuma kalo Kesan-kesan buruk yang lainnya Ya biasa lah Biasa udah makanan sehari-hari Makanan sehari-hari Gua mungkin bisa dibilang Hampir 10-20 kali lah Berantem sama orang Jepang Begitu Itu bisa sampai spisik juga Tapi bukan Gua mau Apanya Untuhin ke kalian Seperti itu ya Cuma ya Itu ada pengalamannya Karena Gua dateng kesini sendiri Gua merasa Gua orang Indonesia Tapi Gua juga harus mempertahankan Harga diri gua gitu Jadi kalo pas gua diinjak Gua bukan lawan Cuma Pertahankan harga diri Ini aja lah Kalau kita bener ya Memperlihatkan Kalo kita ini Minyak keberanian juga Memperlihatkan Kalo kita ini Gak bisa diinjak juga Seperti itu Jadi gak Gak ini Gak Gak ngangguk-ngangguk aja Gak Kalo gua Kalo disuruh Misalkan dimarang ini Harus ada alasannya gitu Kenapa Kalo gua salah Oke gua minta laak Kalo gak gua salah Sebentar Jelasin dulu gitu Kita ngobrol dulu gitu Seperti itu Dulu tuh sampe Ya Ya seperti itu lah Jadi kesannya di Jepang tuh Gua berapa Ya berapa Berapa pesan gitu lah Yang pernah gua kerja Cuma kan gua Ngelamarnya sendiri Apa Nulis Nulis lamaran sendiri Ngelamar sendiri Saingannya Hampir semua 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 persen Semua persen Orang Jepang Bener Jadi diinterview Jadi Sepuluh orang Yang diinterview Sembilan orangnya Orang Jepang Guanya Orang Indonesia Yang keterima gua sendiri Orang Indonesia Berarti Bukan berarti gua Lebih kemampuan dari mereka Karena Rezekinya ada Disitu Nah gua tuh Nggak ini Nggak sadar Disitu Nggak sadar Oh Waktu itu gua Gua hebat Bisa mengalahkan Sekarang orang Padahal Mereka Bahasa Jepangnya Udah Dari lorong Dari lorong Dari lorong Gua baru Kelas SD lah Istilahnya Kelas SD Kelas 1 Bahasa Jepangnya Mereka udah Hatam gitu ya Tapi Gua nggak Nyadar gitu Gua merasa Kemampuan gua Lebih Lebih hebat Dari mereka Padahal Nggak gitu Itu rezeki gua Dan yang nasi itu Yang di atas Pakai gua Nggak nasihat Itu Nah jangan sampai Kita jadi Kepuling Kelak gitu ya Jangan sampai terlena Jangan Jangan sampai Itu aja Yang pertama Yang mau ke Jepang Nanti Datang ke sini Dapat uang Dampak banyak Dapat kesanangan Bisa jalan-jalan Healing dan lain Jangan lupa Jangan tinggal Walaupun kita Melakukan Kewajiban kita Jangan sampai Meninggalkan Kalau ada rejeki Sedikit Tambahan Atau Rezeki Apa Rezeki Banyak Sisakan Apa 2,5% 2,5% Dari Rezeki Yang kita dapat Itu Kita bisa Bayarkan Ke Amal Zakat Ambilan Zakat Setelah itu Kita mau Sedekah Yang bertanya Pasti keluarga Dulu yang Sedekah Setelah itu Kita Sedekah Yang Yang Lain Jadi ngomongin Agama Gak apa-apa Saling mengingatkan Kesan-kesan Dan pengalaman Yang mungkin Nantilah Bisa korek-korek Pengalaman Lebih Dalam Dan masih Banyak lagi Nekan dunia Disini Ya Maaf Jika ada Salah Kata Atau Pengucapan Apalagi Dari Disengaja Si Ya Disengaja Si Jangan Diambil Hati Ambil Batu Batu Buat Di Mas Teguh Di 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 Episode Berikutnya Kita Ngobrolin Tentang Cewek Jepang Ya Boleh 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 Kita Korek-korek Tentang Cewek Jepang Apa sih Yang menarik Dari Cewek Jepang Gimana Caranya Buat Ngedapetin Kita Kasih Tahu Caranya Nanti Di mana Kira-kira Kekoran Atau Di mana Coba Kasih Aja Saran Dari Teman-teman Pengen Di mana Sarannya Kita Bisa Ngobrol Di Pinungan Atau Di Pantai Lagi Atau Di Tempat Makan Atau Nggak Di Cafe Atau Tempat Nongkrong Kalau Di Cafe Terlalu Berisik Ya Bisa Di Di Kolom Komentar Aja Sarannya Oke Kalau Gitu Kita Pamit Dulu Guys Sampai Disini Videonya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See you Bye Bye See you Next Video